Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Jumpa lagi di channel Mbak Vincent Di tutorial kali ini Saya lagi memperbaiki kulkas Samsung 2 pintu ya Jadi untuk kendala kulkas Samsung 2 pintu ini Dia bagian bawah Gak dingin teman-teman ya Jadi di bagian atas itu tetap dingin Dan yang pertama disini ada Bunga es di bagian Freshernya seperti ini teman-teman ya Jadi di bagian lubang-lubang ini ada Bunga es ya seperti ini Itu biasanya kerusakan Di bagian sensor defrost, heater Fuse Dan yang lainnya teman-teman ya Atau saluran pembuangan air Kurang lancar itu bisa juga seperti ini Nah sekarang yang pertama Kita buka dulu untuk di bagian Covernya teman-teman ya Jadi ada 2 lubang baut disini Teman-teman bisa buka Oke sekarang Kita buka dulu aja Untuk di bagian covernya Ini teman-teman Nah setelah saya Bongkar di bagian freshernya ini Nah ini banyak banget Bunga es yang nempel Nah itu yang saya sebutkan tadi Seperti sensor defrost, heater Dan yang lainnya teman-teman Nanti kita akan cek Nah sekarang Kita buka di cover bagian belakang ini Dengan cara kita menyiram air panas dulu Teman-teman ya Supaya meleleh nih teman-teman Oke setelah kita buka Nanti akan kita lihat teman-teman Nah setelah cover belakang Sudah kebuka seperti ini Itu banyak banget ya Untuk sensor-sensor Kabel, fuse dan yang lainnya juga Dan disini juga Es batunya itu masih menempel ya Jadi ini es batunya Dan kita harus Kita bersihkan dulu teman-teman ya Jadi kita harus bersihkan dulu Biar cepat disini saya menggunakan Air panas ya Supaya es batu ini bisa Mencair teman-teman ya Nah ini banyak banget Ini teman-teman ya Jadi disini banyak banget Ini yang sudah Ada pergantian juga ya Oke sekarang kita langsung Bersihkan menggunakan air panas dulu Teman-teman ya Nah setelah kita bersihkan Menggunakan air panas Disini semua sudah rontok ya Untuk bunga aisnya Baru kita melakukan Pengecekan di bagian Heater, fuse dan yang lainnya juga Teman-teman ya Jadi disini Sudah banyak pergantian-pergantian ya Jadi Kita lepas dan Kita akan cek satu-satu teman-teman ya Nah ini untuk yang warna hitam Ini sensor defrostnya Ini teman-teman ya Jadi yang nempel ini sensor defrost Kemungkinan besar ini sensor defrost Nanti kita akan ganti teman-teman ya Karena kalau sensor defrost ini Rusak dia gak bisa nyairin bunga es Yang ada di bagian freshernya ini teman-teman ya Oke sekarang kita Lanjut pengecekan teman-teman ya Nah disini Kita siapkan tang amper Jika teman-teman punya Kalau misalkan teman-teman gak punya Langsung ganti sensor defrostnya aja Sebenarnya ini harus Kalian punya ya Untuk pengetesan-pengetesan ini Kalau misalkan gak punya ya Kita coba mencoba ya Kita ganti sensor defrostnya ya Jadi seperti itu teman-teman ya Nah sekarang saya akan coba Cek di bagian sensor defrost Dan mohon maaf disini Saya tidak Lupa membawa trim port Jadi ya saya letakkan aja Seperti ini teman-teman ya Nantinya ya Mungkin Masih bisa kelihatan teman-teman ya Oke disini saya coba Nyalakan dulu Ini kurang kelihatan Nah ini kelihatan ya teman-teman ya Oke sekarang Kita cek ya Untuk sensor defrostnya Nah biasanya sensor defrost ini Seperti ini teman-teman Ketika kita ukur Itu masih Seperti Normal aja teman-teman ya Normal aja Tapi Di Ketika Sudah Minus Atau sudah dingin Itu biasanya dia Resistansinya itu Kurang teman-teman ya Nah ini kita cek juga ya Semuanya kita cek juga Ini harusnya nyambung Nah ini ya Oke Disini nyambung Ini masih nyambung ya Dan ini kita akan Ganti Yang saya sebutkan tadi ya Sensor defrost yang nempel Di bagian pipa freshernya ini Nanti teman-teman ya Tapi disini Saya Akan cek semuanya Baik itu dari Fuse Dan juga Heaternya juga Sekalian kita cek semua Biar gak Dua kali teman-teman ya Nah disini sudah saya siapkan Untuk sensor defrost Ini sensor defrost Yang baru teman-teman ya Nah seperti ini Nah ini sensor defrost Yang Baru Nanti saya akan Membedakan ya Untuk Apa Berapa Resistansi Dari sensor Yang baru ya Nanti saya akan Buatkan videonya teman-teman ya Oke Nah disini Seharusnya Apa namanya Untuk pengetesan sensor Defrost itu harus Suhu dingin teman-teman ya Harusnya suhu dingin Oke disini Masih Saya ukur Semuanya Kita ukur teman-teman ya Nah ini saya baru Menangani kulkas Ini teman-teman ya Karena sebelumnya Katanya Diganti Diganti Tapi Tetap aja Seperti ini teman-teman ya Dan kita Cek juga Untuk Fuse-fuse semuanya ya Kita cek Apakah Nyambung atau enggak Nah ini masih nyambung Untuk fuse-nya Berarti aman Disini Oke langsung aja Kita cek selanjutnya Ini teman-teman ya Ini saya mohon maaf Untuk Apa Nge-record mungkin Kurang pas teman-teman ya Karena saya lupa Bawa trim pot Oke Kita Langsung aja ya Kita langsung Karena semuanya Enggak ada masalah Disini karena Disini yang saya temukan Hanya Sensor defrostnya aja ya Yang naik turun Nah disini saya sudah Siapkan juga Untuk sensor defrost Dan untuk pergantian Disini saya pasang Dan Kita akan kembalikan lagi ya Jadi untuk pemasangannya Cukup mudah Yang pasti teman-teman Apa namanya Tau lah teman-teman ya Untuk cara menggantinya juga Karena kalau misalkan Kita memperbaiki sendiri Itu lebih Yang Yang pertama itu Biaya lebih hemat Teman-teman ya Dan juga Disini juga Kita menambah Wawasan juga Teman-teman ya Atau ilmu yang lainnya juga Disini saya pasang dulu Nah jadi Untuk pemasangan Sama ya Seperti semula Dan disini Juga Kita akan Tancapkan Satu-satu ya Nah disini Jangan sampai lupa Ini teman-teman ya Jadi Teman-teman Sebelum Pengecekan Atau sebelum Apa namanya Sebelum pembongkaran Teman-teman bisa foto Atau Teman Ingat-ingat dulu Teman-teman ya Takutnya nanti Soketnya malah Kebalik Atau gimana nih Teman-teman ya Baru kita pasang Oke Kita pasang nih Teman-teman ya Nah kemarin Ada yang bertanya Teman-teman ya Karena Untuk Kasus dari Yang inverter itu Pasti Mengalami Seperti ini Teman-teman ya Nah ini Tinggal kita rapikan Aja teman-teman ya Jadi kita rapikan Nah sekarang Kita rapikan Seperti ini Kita gulung aja Yang penting Untuk kabel-kabel Dia gak Nempel Teman-teman ya Nah Tuh Nah ini Sudah selesai Baru kita pasang Untuk covernya Ini teman-teman ya Oke setelah Kita pasang Untuk covernya Semuanya sudah Saya pasang Teman-teman ya Dan disini Untuk pergantian Sensor ya Jadi ini Untuk sensor Defrostnya Disini saya ganti Ini teman-teman ya Nah teman-teman Bisa beli Di toko elektronik Atau toko online Ya teman-teman ya Itu harganya Sekitar Rp20.25 lah Rp20.25 ke atas Kalau gak salah Teman-teman ya Oke Jadi seperti itu ya Untuk cara Memperbaikinya Dan cara Menangani nya Teman-teman bisa ikuti Di video ini Teman-teman ya Jadi Jika ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa Like dan subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati